welcome back to the central boys back lagi bersama imam kiku aja karena kali ini ada proyek metaverse baru buatan lokal dan uniknya ini tuh didukung oleh pemerintah Indonesia kita langsung ya guys ya namanya adalah jagat.io dan dia bilang ini tuh bakal jadi social media baru tagline nya tidak bergimik metaverse tapi lebih ke social media dan ini cukup menarik ya teman teman ya bahkan disini dia pun juga kalau untuk feedbacknya dia udah buka dan ada kegiatan-kegiatan dari salah satu komunitas ID NFT community terbesar di Indo itu bikin kegiatan disini guys ya dan kalau teman teman bisa lihat ini rame banget ya gitu jadi ini bener-bener sangat exciting dimana di kalabir market orang berusaha menjauhi NFT dan metaverse mereka malah launching dan uniknya produk mereka itu bertemakan kebudayaan-kebudayaan Nusantara bahkan karakter Sri Asih yang ada di bumi langit universe ada disini karena dia tuh salah satu partnernya ya guys ya dan ini juga bisa dibuka di Google Play Apple Store juga untuk yang mobile dan ada juga untuk browser kalau kalian klik disini nanti kalian akan diarahin ke extension seperti ini ini di U-Town Jagat ya kalau teman teman lihat langsung dibuka bahkan kalau kalian lihat disini ini langsung diarahin ke U-Town disini ya guys ya jadi dia engine nya namanya U-Town nah itu langsung dibuka seperti extension browser tapi di luar browser ya beda dengan extension browser biasa yang seperti ini disini ya guys ya gitu sebelum kita explore kita lihat dulu ini karakter-karakternya dia 3D dan ini juga ada interaksi antar usernya bisa kita pindah-pindah seperti ini seperti mapping ya ini tampilan di aplikasi HP nya dan ini juga di ruangannya seperti ini terus juga mereka tuh menyediakan beberapa entertainment kompleks ya yang dimana orang-orang awam yang bahkan gak ngerti crypto dan web 3 ataupun yang memang burni pengen coba-coba itu bisa ngerasain experience seperti galeri seni terus konser ada gaming insight di dalamnya dan lain-lain ya gitu terus dia juga bisa bikin sistem club untuk membership di dalamnya secara langsung ya gitu juga mereka tuh ada 2 versi jadi ada avatar 2 dimensi dan 3 dimensinya ini bisa disetting ya gitu dan sistem custom misasi pakaian ya avatar ya tuh kayak gini nanti kita bakal nunjukin dan ini kalau dilihat partnernya tuh karena tadi kita udah sebut salah satunya adalah bumi langit ini juga ada partnernya noise yaitu platform audio yang cukup terkenal di Indonesia dan juga ada skin care sociola dan juga ROH salah satu galeri kontemporer di Indonesia juga ya jadi partner ini bener-bener murni lokal semua ya nah langsung aja kita ke aplikasinya ya disini gue udah buat akun jadi gue tinggal isi passwordnya oke nanti kita masuk nanti tampilannya ini akan menarik ya dan ini loadingnya ya teman-teman ya bisa dilihat nah ini kayak gini ya ini gue sambil ngomong ini mungkin orang-orang pada denger kali ya kalau gue ngomong jadi gue mute dulu ya ini ada orangnya avatar nya bisa kita klik seperti ini nah ini kita bisa perbesar ataupun kita bisa perkecil ya teman-teman ya gitu dan ini untuk inventory nya ini ada di back nya ini gue belum belajar apa-apa paling ini cuma table-table umum yang untuk game-game kecil aja parcel nya ini untuk plot tanah metaverse ya ini masih belum bisa dibeli ya teman-teman ya disini baru ada untuk yang tempat podcast noise kita klik aja disini ini ada yang untuk jagad nusantara nya ini yang office nya dan ini ada replika dari istana negara calon ibu kota baru kita yang nanti ada di kalimantan ya ini yang skin care nya tadi dan ini juga untuk tempat entertainment nya ya oke kita langsung jump in ke sini aja ke pusat dari jagad official nya nah ini kurang lebih kayak gini tampilannya disini dia tuh ada hub untuk ke tempat podcast nya untuk yang replika istana negara bahkan kalian bisa kita beli avatar kaosnya disini ya gitu kalian tinggal masuk pencet X dia masuk ke dalam nah ini kalian lihat-lihat disini kalian bisa chat untuk beli pakaian tapi sebelum itu kita lihat untuk kustomisasi yang kalian bisa ke window dressing disini ya disini kalian bisa pilih baju celana sepatu bahkan ini ada yang kostum satu set ya tapi gue gak akan pakai dulu udah lebih suka dengan desain gue dan ini untuk beli pakaiannya disini kalian tinggal klik aja punya baik cloud nah disini ini ada tokennya untuk ngumpulin tokennya saat ini kalian tuh bisa keliling-keliling dan cari beberapa airdrop di setiap mapnya ya pasti kalian akan dapat token ini jumlahnya macam-macam ada yang banyak ada yang dikit gitu ya nah disini contoh pakaiannya semua ini bisa kalian kecilin dulu nah ini untuk pakaian satu set kostum ini banyakkan masih banyakkan kostum cewek ya teman-teman tapi ada juga yang buat cowok jadi no worries ya nah ini juga ada anting-anting juga bisa kalian beli ini aksesoris mungkin taruh kucing di punggung seharung tangan dan juga ini satu outfit khusus kayak seragam SMP ya teman-teman ada seragam SMP yang cewek ada seragam SMP yang cowok nah kurang lebih kayak gini dan seragam-seragam lainnya teman-teman ya gitu bisa kalian cek disini kita bisa juga ke bagian sinema ya kalau teman-teman mau nobar film kalian bisa masuk aja kesini nanti ada yang bakal bikin setel ada yang setelin disini kalian tinggal pick bangku nah ini kayak gini ya koin yang tadi gue bilang airdrop di jalanan kalian bisa nah dan kaca yang akan pecah dia tahu kedepannya tidak akan lebih baik nah seperti itu kalau misalnya kalian mau nobar santuy nah ada apa lagi sih bang nah disini ada yang personalia ini kok gak salah tuh galerinya teman-teman ini kalau kita lihat disini selain ada tadi galeri ini juga ada promosi film seriasi ya mungkin nanti kalau bumi langit lebih banyak film itu bakal ada premiernya di cinema sini ya di metaverse dan ini juga ada yang disini nah disini ada tempat orang nyanyi manggung guys kita deketin nah ini nah ini hub pointnya untuk kalian teleport tadi kita udah deketin street show nya ini street show nya tadi art gallery ini yang personalia cinema yang tadi di atas kita coba cek ke tempat podcast ya teman-teman tempat podcast nya ini interesting banget nah seperti ini kalian bisa duduk disini untuk start sesi podcast nah kita tinggal turn off mic halo guys halo mas danyo yang ada disana ini podcast nya kita bisa share screen tapi ini share screen nya di set hanya untuk yang admin nya noise ya oke cabut lagi guys cabut lagi ntar awkward oke kita langsung ke istana istana negara ya guys yang replika istana negara yang calon ibu kota baru kita tampilannya akan langsung sangat berubah drastis ketika mereka showcase yang istana negaranya guys jadi kayak gini nah ini tampilannya udah masuk ini luas banget ya bahkan nih kalau kita lihat ke sana ini ada bangunan istananya kita bisa masuk aja gitu ya nah saya disconnect lagi guys nah ini tuh masih bug ya untuk jagad.io jadi terkadang ada momen-momen tertentu kalau misalnya udah sejam atau mungkin beberapa menit terkadang dia suka lockout sendiri karena ini masih beta banget ya guys bisa dibilang beta mainnet kali ya teman-teman nah kita coba login lagi nanti dia ketika login akan di ruang hub seperti ini nah kalian bisa cek untuk profilnya disini ada email ada language yang mau kalian gunain bisa pilih ingilis atau bahasa ada profilnya dan kalian bisa connect wallet kalian ya gitu ini kalau kita disconnect seperti ini kita klik connect ini ada metamax ada wallet connect untuk blockchain mereka udah support ethereum BSC Polygon Avalanche dan juga phantom ya teman-teman ini unik banget jadi kita tinggal klik metamax connect seperti biasa ini dia masih ada bantuan dari extension yang di browser jadi misalnya kalau kalian pakai metamax langsung nanti popup nya metamax yang dari browser disini gue pakai brave wallet yang disini jadi otomatis ini connect nya ke brave wallet gue otomatis gitu ya dan ini bisa buat ngetes audio dan videonya kalian bisa disini ini privacy nya pun juga bisa kalian setting so far belum ada data-data spesifik yang bisa di set jadi aman ya gitu nah disini kita bisa klik playground nah balik ke tempat kita ini tempat dimana untuk profil kita ya disini kita bisa ngecek friend list kita di chat seperti ini terus kita juga bisa cek schedule misalnya kalian nge-tag dari loginnya misalnya kalian punya event-event yang mau kalian login tinggal langsung klik oh ada event di kalender sini gitu itu kalian bisa gitu kalau kalian mau ganti baju juga kayak tadi kalian kalian klik klik disini nah ini kayak gini cuma dia agak loading ya teman-teman disini ada misi yang diberikan dari seriasi kalian bisa dapat sepeda virtual yang mungkin bisa kalian keliling-keliling dengan cara kalian nambahin teman minimal sampai 5 tapi disini gue belum gue komplitin dan disini juga ada asis dari jagad nya sendiri dan ini kita bisa klik ke intu jagad jadi ini yang ke teleport ke tempat yang tadi yang dimana itu adalah hub nya nih balik lagi kesini nah kalian misalnya kalau mau stream jadi kalian tinggal discover seperti ini kalian bikin room pribadi kalian bisa join mungkin kita join punya orang dulu ya kita klik disini kita teleport ada public space juga yang bisa teman-teman samperin nah kayak gini nah disini banyak kawan-kawannya juga ya kalau kita lihat cukup interesting ya ini ada kalau mau main bareng kalian tinggal pencet X dan lain-lain tapi gue gak akan nyobain semuanya teman-teman ya for now kita pindah dulu ini kalau kalian mau bikin room sendiri ya ini contoh room yang udah gue buat nah ini udah masuk ya ini gue set ruangnya seperti ruang podcast biasa disini ada minigame yang bisa kalian mainin atau mungkin belum ini duduk di bangku ataupun kalian bisa mau duduk disini ini kalian sebagai main host nya kita keluar ikonnya duduk terus kalian bisa screen share sistem screen share sama kayak getter town dia ada yang sistem window brave tab dan mungkin kita disini cukup pakai yang sistem window nanti akan tampilnya seperti ini yang dilihat orang lain untuk kalian pas teman-teman screen share gitu ya tapi disini gue gak akan show disini gue stop sharing aja nah dan untuk set room nya itu gampang banget kalian tinggal ke discover enter space atau mungkin kalian bisa buat dulu gitu ya bisa buat nah bisa buat space ataupun meeting kalian bisa join ya gitu nanti kalian bisa space setting disini kalian bisa tambahin gambar dari ruangan kalian ini avatar nya terus juga ada bikin musik barangnya nah ini banyak buat settingnya bisa kalian kerjain ya gitu bahkan permission settingnya bisa public ataupun private mungkin buat teman-teman tertentu mungkin bisa menambahin teman kalian sebagai admin dan juga orang-orang yang pengen kalian block dari room kalian ya gitu alright itu aja dari gue mungkin ini sekilas review gue soal jagad.io nanti mungkin kalau ada update terbarunya gue bakal review lagi ya teman-teman ya buat kalian ya